Intro PT. PLN Persero tak henti-hentinya mengembangkan kampanye transisi energi bersih dengan mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Setelah sukses dengan touring mobil listrik yang berlangkat dari Jakarta pada 21 Juni, akhirnya tiba di lapangan Bajri Sandi Renon dari Pasar Bali dalam kegiatan PLN e-Mobility Day pada Minggu 24 Juni 2022 kemarin. PLN juga melakukan parade kendaraan listrik mengelilingi kota dan pasar Bali. Yang dimulai dari lapangan Bajri Sandi ini diramaikan oleh 14 ministri dari Pemonitas Mobil Listrik Indonesia dan Grab. Juga diramaikan 50 motor listrik yang diputi oleh kelompok milenial Bali. Darmawan Praswojo mengatakan saat ini Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar minyak yang membebani keuangan negara. Sementara sektor transportasi yang didominasi dengan penggunaan kendaraan BPN merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Biaya operasional dari Grab Elektrik ini jauh lebih mudah daripada penggunaan BPN. Nah, untuk itulah bahwa PLN dalam hal ini mendukung penuh program Grab Elektrik yang luar biasa. Terima kasih Grab Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan PLN, sukses. Semoga ini bukan hanya berhenti di 8.500 tetapi nanti akan penambahan yang lebih luas lagi. Terima kasih. Acara Touring Mobil Listrik ini merupakan rangkaian PLN e-Mobility Day bertajuk Driving the Future. PLN mengelar PLN e-Mobility sebagai ajang edukasi kepada masyarakat tentang kendaraan listrik, mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik dengan energi domestik yang murah dan ramah lingkungan. Hal ini menjadi bukti kesiapan infrastruktur ekosistem mobil listrik sekaligus mengkampanyikan transisi energi yang menjadi agenda Presiden G20. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.